Hari ini temenin aku bikin cemilan di gulung tapi bukan risol, ini tuh dijamin sehat dan rasanya juga enak banget Untuk sayurannya serba mentah kecuali udang direbus dulu, nah ini rice paper bahan utamanya yang seperti jelly kalau sudah terkenaan air Ini ada beberapa lembar rice paper, untuk cara penggunaannya jangan sampai kebalik ya Rice papernya bentuknya seperti kaca ya Oke lanjut ke cara membuatnya, siapkan piring besar lalu tuangkan air minum, air mineralnya jangan air kera Kira-kira aja airnya sekitar setengah gelas, lalu masukkan atau celupkan rice papernya, sebentar aja jangan lama-lama langsung taruh di wadah lain Bagi yang belum tau, rice paper ini jika sudah terkena air, dia akan cepat menjadi seperti jelly lentur Makanya harus cepat-cepat diisi dengan isian, nah kalau misalnya tangan kalian agak sedikit lengket Celupkan tangan kalian ke air minum yang tadi di piring ya, usahakan tangannya sudah dicuci bersih Terus semua bahan isian sudah dimasukkan, langsung aja dilipat, terus digulung kayak seperti menggulung risol Dan udah jadi salad roll rice paper ala aku Oke ini aku ulangin sekali lagi cara mengisi dan cara menggulung salad roll Ini diisi semua isiannya baru dilipat gitu Sedikit cepat-cepat tapi harus hati-hati supaya kulit rice papernya itu setidak sobek Oke lanjut cara bikin saus untuk cocolannya, karena ini itu enaknya dicocol pakai saus Ada wijen sangrai 2 sendok makan, lalu mayonez 1 sendok makan, lalu saus sambal pedas 1 sendok makan, jika kalau kalian tidak mau pedas tidak usah dikasih saus sambal, lalu kasih sedikit perasan jeruk Kalau ada jeruk limau Untuk saus cocolannya sebenarnya lebih enak tuh bikin sendiri, karena aku tuh lagi males bikin sendiri, jadi aku beli jadi aja Sebenarnya ini tuh resep jualan aku dulu, tapi karena aku tuh nggak ke handle, jadi aku cuma jualan donat aja Nah ini ada sisaan bumbu somai atau cilok, bekas kemarin aku bikin Dan dicocol pakai saus cilok ini ternyata lebih enak Kalian wajib di cook ya, ini tuh cemilan sehat Dan untuk cara bikinnya juga gampang, hanya udangnya saja yang direbus Oke selamat mencoba Selamat mencoba